Kami dari pemerintah daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Negeri Inci, di mana situasi dan kondisi sekarang, terutama dalam pengelolaan objek wisata, kita ada beberapa objek wisata yang dikelola oleh pemerintah dari lima objek wisata, seperti kita ketahui, objek wisata air terjun telun berasap, objek wisata dan aroma peko, objek wisata air panas buruk, air panas sungai bedang, dan objek wisata Danau Kerinci. Di dalam menyambut lebaran ini, libur dan lebaran ini, objek wisata yang kita kelola oleh pemerintah ini, kita pihak ketiga kan, yang dikelola oleh pihak ketiga dalam pemungutan retribusi. Jadi dalam pemungutan retribusi ini, dilakukan selama lebaran dan libur dan lebaran, jadi 10 hari itu. Jadi kami dari Dinas Pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Negeri Inci, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Negeri Inci, kalau Bapak Presiden Jokowi bilang, cukup di Indonesia saja berwisata, kita coba, kita cukup di Kerinci saja berwisata. Kerinci lengkap ya Pak? Semua lengkap, jadi kami kepada masyarakat Kerinci, kita banyak objek wisata pilihan, tadi sudah kita jelaskan, bahwasannya objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci ini, 142 objek wisata, kayaknya satu bulan berwisata saja, tidak cukup waktu, tidak cukup waktu. Jadi memanfaatkanlah, memanfaatkanlah, apa namanya, berkreasi lah di objek wisata. Kita kaya, kaya dengan objek wisata alamnya, wisata budayanya, wisata kulinernya juga ada. Kemudian, wisata buatan, kita banyak pilihan, bayan dikelola swasta, bumdes, semuanya ada, lengkap sudah. Kalau toh tidak berlebihan, kita ngomong, kalau orang ke Jambi, belum datang ke Kerinci, berarti belum ke Jambi. Jadi wajib ya Pak ya, wajib ke Kerinci ya. Lebih tegas lagi, jangan mati dulu, sebelum datang ke Kerinci. Itu semboyan yang memang,